Hai sinopsis buku harian seorang istri episode nanti malam 16 Juli 2022 hanya di SCTP satu untuk kita semua yang tentunya semakin seru dan menarik untuk kita tonton ya guys Oke guys kita langsung aja ke pembahasan disitu terlihat ibunya Saskia dan juga Amirah tiba-tiba datang Pasha karena ibunya Amirah telah maaf ibunya Saskia telah bertanya kepada Amirah bahwasannya sampai kemana hubungan kamu bersama Pasha di sisi lain terperegok oleh Pasha dan terdengar jadi disitu Amirah pun tidak tidak menjawab dan sangat bingung sekali apa maksud dan tujuannya ibunya Saskia bertanya seperti itu kepada Amirah singkat cerita mamanya Saskia langsung melihatin Pasha dan mamanya Saskia karena tidak tahu Pasha akan datang dan bertanya kepada Amirah tentang masalah hubungan padahal Amirah telah menolak Cintanya Pasha di adegan selanjutnya disitu terlihat Nana dan Dewa yang telah datang ke rumahnya Saskia dan disitu Nana bertanya kepada ibunya Saskia namun ibunya Saskia pun bengong dan ibunya Saskia langsung menanyakan tentang Pasha Pasha apakah bisa dipegang kata-katanya ungkap mamanya Saskia kepada Dewa dan Dewa menjawab kalau Pasha pasti bisa dipegang dan kukuh untuk mencintai seseorang singkat cerita terlihat Ronai Buanai Ronai Buanai yang telah terjebak di hotel karena jebakan ini memang disengaja agar Ronai Buanai telah membawa istri orang dan disitu terjebak dan terkejut padahal Ronai Buanai tidak melakukan apa-apa namun dasar para preman tersebut memanfaatkan hal seperti ini dan pas Roni telah didenda 50 juta karena suaminya tidak terima karena dia telah membawa istri orang di hotel singkat cerita disitu Roni dikepung sama beberapa orang di dalam kamar karena jebakan-jebakan ini bisa membuat Roni kalap ya dan Roni tidak tahu apa-apa dengan penyebab ini karena trik-trik para preman ini ingin mencari uang maka itu kena sasaran kepada si Ronai Buanai disitu Ronai Buanai sangat bingung sekali karena Roni sudah dikepung di kamar dan dikerubuti banyak perempuan di sisi lain apa nantinya Ronai Buanai akan dipusir lagi dari Buana setelah tahu seolah Lipiul tentang Roni membawa perempuan ke sebuah hotel yaitu istri orang lain di adegan-adegan selanjutnya disitu terlihat si alias si ular cobra yang telah disembunyikan oleh Pak Nopal namun di sisi lain disitu Pajar menemukannya maka itu Pajar telah berkelahi bersama anak buah Pak Nopal karena penjagaan sangat ketat sekali namun Alia bisa lolos dari rumahnya Pak Nopal namun Pajar Pajar yang akan menolong Alia disitu Pajar telah berkelahi bersama anak buah Pak Nopal apakah Pak Nopal akan marah kepada Pajar setelah melihat hal ini namun disitu terus Pajar pun berusaha untuk lepas dari genggaman-genggaman para preman tersebut singkat cerita disitu terlihat suaminya yang telah dibawa maaf suaminya yang telah istrinya dibawa Roni ke sebuah hotel tiba-tiba disitu mendatangi Ronai Buanai namun disitu terlihat oleh Nana dan juga Dewa karena ketergejutan Nana dan Dewa setelah para preman tersebut mengatakan bahwa dia telah membawa istri orang ke sebuah hotel dan disitu terdengar oleh Lipiul istrinya maka dari itu Dewa dan Nana pun mendengarkan dengan kata-kata para preman tersebut yang telah menjebak Roni nah oke guys ikuti adegan-adegan selanjutnya hanya di STP satu untuk kita semua namun sebelum mempamit mimin minta mimin sarankan bagi kalian yang baru menemukan channel ini jangan lupa tekan tombol like komen dan subscribe nya dan jangan lupa juga Nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak terlewatkan di channel ini dan jangan lupa juga guys tonton terus video ini sampai habis agar tidak ada kesalahpahaman di antara kita dan mari kita doakan para pemain buku harian seorang istrinya agar selalu bertengger di rating nomor satu oke guys kita langsung aja ke pembahasan selanjutnya disitu setelah Roni ketahuan bahwa kena jebakan para preman tersebut yang telah didenda 50 juta untuk menebus menebus kesalahan Ronai Buanai telah membawa istri orang ke sebuah hotel disitu terlihat Nana dan Dewa yang sangat bingung memikirkan hal seperti ini apakah Roni akan mengasih uang tersebut kepada laki-laki itu apakah Roni akan membiarkan nah sekarang kami pamit wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya